Intro Kapolri Jenderalistio Sidi Prabowo resmi menutup rapat pimpinan atau rapim polri tahun 2023 di Hotel Sultan Jakarta pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023. Kegiatan tersebut menekankan soal peran aparat kepolisian dalam mengawal seluruh kebijakan pemerintah hingga menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurut Kapolri, rapim polri ini menindaklanjuti arahan dari Presiden Indonesia Joko Widodo ketika membuka rapim TNI Polri khususnya soal mengawal program kebijakan nasional demi memajukan dan menyejahterakan masyarakat Indonesia. Seluruh jajaran ditekankan untuk siap mengawal dalam rangka menghadapi seluruh rangkaian pemilihan umum. Dalam rapim polri, seluruh jajaran ditekankan untuk siap mengawal dalam rangka menghadapi seluruh rangkaian pemilihan umum atau pemilu serentak tahun 2024 agar berjalan aman, damai, dan lancar. Dan polri juga akan siap mengawal dan mengamankan seluruh agenda internasional yang diselenggarakan di Indonesia, diantaranya yang dilaksanakan dalam api dokat yakni Formula One, Power Boots yang digilir di Danau Toba, Medan pada tanggal 25-26 Februari 2023. Dan juga pelaksanakan pilihan dunia U20 yang berlangsung di Indonesia. Dalam hal ini, polri telah mengundang pengajar dari Inggris dalam rangka manajemen penyelenggaran kompetisi sepak bola. Memiliki tugas yang tanggung jawab. Hari ini kita melaksanakan kegiatan rapim polri yang merupakan kelanjutan dari rapim TNI Polri yang kemarin sudah jelas. Bapak Presiden memberikan beberapa arahan terkait dengan apa yang harus dilakukan oleh TNI dan polri khususnya. Mulai dari bagaimana menjaga dan mengawal investasi, mengawal investasi industri, mengawal kebijakan-kebijakan nasional. Namun di satu sisi, kita juga memiliki tugas yang tanggung jawab terkait dengan tugas pokok kita untuk melaksanakan harga timas dan pernekaan hukum. Terkait dengan masalah karutlah, hari ini juga kita sudah bahas dan kita ingatkan ke polda-polda yang memang selama ini menjadi polda-polda yang sering terjadi karutlah untuk segera mengaktifkan kembali Satgas yang di dalamnya terdiri dari pemerintah daerah, kemudian Satgas Manggala Agni yang biasanya di dalamnya terdiri dari masyarakat dan relawan, dan juga kesiapan-kesiapan dari asap digital, aplikasi untuk memantau apabila terjadi kebakaran, dengan alat-alat yang harus disiapkan. Dari Jakarta Yadi Supriyadi melaporkan.